Halo Sound Engineer Indonesia Di dalam sound system tentu ada beberapa kabel, jenis kabel yang pasti akan kita gunakan Beberapa video sudah saya berikan mengenai kabel listrik dengan kabel speaker Kali ini saya akan mengajak Sound Engineer Indonesia untuk lebih mengenal beberapa tipe kabel yang harus digunakan Tidak boleh seperti video yang lalu kabel untuk listrik dipakai untuk speaker Tentu bukan masalah tidak berbunyi tetapi masalah kualitas yang berbeda Demikian juga dengan kabel mikrofon Ada yang menanyakan Pak Joe kabel mikrofon dengan kabel untuk distribution bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Jadi antara dari mixer menuju ke LMS atau dari DLMS menuju ke power Apakah dibedakan? Baik, saya akan tunjukkan beberapa tipe yang bisa Sound Engineer Indonesia ketahui Yang pertama yaitu tipe kabel mikrofon yang Klotz MC2000 Jadi ini Klotz MC2000 Sedangkan di belakang saya Klotz MC5000 Jadi kabel mikrofon maupun kabel dari distribusi Itu apakah dibedakan? Saya menjawab bisa dibedakan, bisa tidak Jadi kalau yang kemarin listrik dengan speaker mutlak Tidak bisa, tidak boleh disamakan Kabel mikrofon dengan kabel distribusi bisa disamakan enggak? Bisa Ya, tetapi kalau kepingin lebih bagus Saya pribadi membedakannya MC2000 saya biasa pakai untuk mikrofon MC5000 saya pakai untuk distribusi Kenapa saya menggunakan distribusi? Karena kalau kabel untuk distribusi atau mengirim signal output Yang saya anggap pasti dia akan lebih jauh Dan diameter inner yang lebih besar daripada mikrofon Kabel mikrofon Gitu ya Kalau MC2000 0,22 Sedangkan kalau MC5000 lebih besar lagi Saya enggak hafal diameter tepatnya Begitu Tetapi sudah pasti bahwa tipe untuk distribusi Karena harus ditarik panjang Saya merekomendasikan harus lebih bagus MC5000 dipakai untuk mikrofon bagaimana Pak Joe? Oh bagus sekali Ya Jauh lebih bagus daripada MC2000 Jelas ya teman-teman ya Sekarang apalagi yang tidak boleh disamakan ya Kalau tadi mikrofon distribusi boleh saya samakan Sekarang saya membawa satu contoh Kabel untuk instrumen Ya Bukan mikrofon instrumen Tetapi kabel untuk instrumen Dari gitar ke ampli gitarnya Atau dari bass gitar ke ampli bass Saya coba tunjukkan Tidak boleh teman-teman menggunakan kabel mikrofon untuk instrumen Nah ini ya Saya tunjukkan ya teman-teman ya Jadi ini Kabel untuk instrumen Memang tunggal Ya Innernya tunggal Tidak innernya ganda Seperti balance Mikrofon Tidak Tetapi tunggal ya Serabut tunggal dan ground Oke Berarti sekarang Sound Engineer Indonesia Kedalam menginstalasi Sistem rental Ataupun sistem fixed installation Hendaknya membedakan Yang mutlak Antara Kabel instrumen Harus instrumen Kabel mikrofon Dan kabel distribusi Boleh disamakan Kabel speaker dengan kabel listrik Tidak boleh disamakan Jadi ada yang kompromi Ada yang tidak kompromi Jika ini teman-teman ikuti Maka sekali lagi Akan mendapatkan kualitas suara yang baik Berikutnya Yang saya ingin tekankan kepada Sound Engineer Indonesia Yaitu Jack Cannon Atau Balance Jack Ya Nah Jika teman-teman menggunakan Jack Cannon yang biasa Maaf Yang abal-abal Yang palsu Kecenderungan Mungkin pada saat baru Nancep pertama kali mudah Kalau jelek sekali Nancep pertama sudah susah Kalau yang sudah Yang agak mahal sedikit Tancep Tancep Baik Dilepas Susah Ya Tancep lagi Mudah Pada saat Nyabutnya Susah Nah Kalau misalkan Kenapa itu Kalau teman-teman bertanya kepada saya Pak Jo kenapa Ya Presisinya Lingkaran ini Ukuran presisi Daripada Konektor inilah Yang Menentukan Kenapa Karena Standarisasi dunia Itu sudah ada Kita mengenal Ada tiga brand top Di Indonesia Yang beredar di Indonesia Yang pertama Yaitu Neutrik Yang kedua Yaitu Switchcraft Yang ketiga Yaitu Ampenol Ya Jadi Saya Sekali lagi Hole Lubangnya Dan Jacknya Itu Harus Benar-benar Presisi Sehingga Masuknya mudah Sekali Ya Gitu Bahkan ada Yang gak bisa Celik Sebab Saya dekatkan Dengan microphone Saya Ya Jadi Kalau kita Karena dia presisi Dan Dan locknya ini Benar Maka Kliknya Enak sekali Ya Oke Apakah itu Mempengaruhi Pak Joe Yang mempengaruhi Kualitas Kalau tadi Itu masalah Bodi luar Di luarnya Yang Menjadi Persoalan Terhadap Kualitas audio Bukan pada Lingkaran luarnya Tetapi pada Diameter Di dalamnya Apakah Kalau Female Apakah Lubangnya Presisi Dengan Soket Male Demikian Juga Sebaliknya Apakah Soket Female Presisi Dengan Jack Male Begitu Ya Teman-teman Coba Saya Dekatkan Dekatkan Enak Kalau Presisi Maka Konduktansinya Akan Baik Melekat Erat Begitu Nah Itu Yang Menentukan Akhirnya Nanti Akan Menentukan Kepada Kualitas Suara Yang Akan Dihasilkan Dan Kabar Gembiranya Di Sosial Media Di Facebook Saya Sudah Tekankan Bahwa Tipe Dari Amp0 AC3M Dan AC3F Itu Berkisar Diantara 50 sekian Ribu Sangat Menarik Untuk Teman-teman Semua Jadi Sudah Jangan Menggunakan Yang Abal Abal Lagi Pak Juh Caranya Menguji Yang Abal Abal Bagaimana Ya Lihat Di Video Saya Membedakan Abal Abal Cara Membedakan Produk Abal Abal Dengan Produk Asli Ada Di Youtube Oke Ya Ini Merupakan Perjumpaan Yang Tidak Diduga Duga Saya Muncul Di Facebook Maupun Nanti Saya Akan Dokumentasikan Di Youtube Semoga Teman-teman Sound Engineer Indonesia Bisa Mengambil Hikmahnya Sebab Kita Saat Ini Berperang Dengan Kualitas Suara Bukan Hanya Sekedar Murah Karena Murah Seperti Halnya Ambenol Sekarang Produsen Sudah Mulai Konsen Distributor Sudah Mulai Konsen Membantu Teman-teman Jadi Kenapa AC3M Dengan AC3F Bisa Murah Karena Pabrik Konsen Dengan Sound Engineer Indonesia Ditunjang Oleh Distributor PT Kairos Multijaya Yang Konsen Dengan Sound Engineer Indonesia Sehingga Harga Pun Sekarang Menjadi Semakin Murah Oke Selamat Mengganti Konektor Dengan Ambenol Standar Yang Baik Semoga Teman-teman Sound Engineer Indonesia Bisa Menghasilkan Kualitas Suara Yang Baik Sampai Jumpa Sampai ?!